Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam Mata Kuliah Sejarah Afrika dengan tema materi kali ini adalah mengenai perlawanan dan nasionalisme di Afrika. Untuk capaian pembelajarannya masih sama dengan pertemuan yang lalu di mana mahasiswa mampu memahami bagaimana perlawanan dan nasionalisme yang terjadi di Afrika. Untuk peta konsep, ini juga karena lalu atau pertemuan yang lalu kita pecah menjadi beberapa bagian. Yang part pertama sudah saya bahas, itu yang kemarin. Kemudian untuk part yang kedua atau bagian yang kedua, kali ini kita akan membahas mengenai krisis Maroko yang nanti imperio kris di Afrika Selatan. Nah, kita nanti setelah dari Maroko kita pindah ke Afrika Selatan di mana ini bisa nanti banyak akan kita bahas, termasuk nanti ada Perang Bur, Satu dan Dua. Baik, kita mulai dari krisis Maroko ya. Untuk posisi Maroko sendiri, kalau kita lihat di Afrika bagian utara, Maroko ini ada di sebelah timur ya. Kisir, Libya, Tunisia, Algeria, dan Maroko sendiri, letaknya strategis ya, karena di Maroko ini dekat sekali ada Selat Gibraltar di sini, Selat yang mana itu batasi atau apa namanya, berada di antara Eropa dan Amerika ya. Jadi di dalam Maroko ini diperlukan oleh bangsa-bangsa Eropa karena melupakan jalan masuk ke Laut Tengah di mana nanti akan masuk ke terusan Suez ya, yang kemarin juga kita bahas. dan tentu saja karena ini dekatnya di antara Afrika dan Eropa, sehingga letaknya sangat atau posisinya sangat strategis. Nah ini yang sebelah kanan, bisa Anda lihat di sini bahwa sempit segali celahnya ya. Jadi kalau kita berdiri di Afrika Utara, di Maroko atau di Spanyol, di Eropa itu akan kelihatan bibir pantainya. Jadi memang dekat ya. Dekat dan ini keuntungan juga bagi yang mampu memasai. Baik, krisis Maroko yang pertama, ini kedaulatan Sultan tetap dijamin karena banyak negara yang mengincar Maroko. Karena posisi Maroko tadi sangat penting ya. Ini terutama Inggris ya. Inggris ini berusaha agar Maroko tidak jatuh ke tangan Perancis. Kenapa Inggris? Nah, karena Inggris ini menguasai terusan Suez. Jadi ketika Inggris mampu menguasai Maroko, juga dia akan menguasai jalur perdagangan. Dan jika Perancis mampu menguasai Maroko, maka jalur perdagangan yang melalui terusan Suez ini akan terhambat. Dan tahun 1878, Perancis mendukung panggilan militer di Fes. Nah, akibatnya negara-negara Barat ini menjadi khawatir karena upaya Perancis yang akan menguasai Maroko. Kemudian mereka menuntut diadakannya suatu konvensi untuk menentukan nasib Maroko. Dan dalam konvensi di Madrid, status quo Sultan Maroko harus dipertahankan. Maroko juga diwajibkan untuk dijalankan politik pintu terbuka. Jadi dibuat menjadi status yang bebas. Kemudian, sejak saat itu semakin banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Maroko. Perancis juga masih mengalami trauma setelah kekalahannya dalam permasalahan di Fasoda kemarin. Dan salah satu yang terus berusaha menaikkan prestis Perancis ialah Del Kasse. Ini Menteri Luar Negeri Perancis yang mencurahkan perhatiannya terhadap Maroko. Dan Perancis kemudian mengadakan perundingan dengan Italia pada tahun 1900 yang berisian terlain Italia tidak mempunyai kepentingan di Maroko. Sebaliknya, Perancis tidak mempunyai kepentingan di Tripolis dan Sirenaica. Jadi ini salah satunya adalah menegaskan bahwa masing-masing kedua negara tidak saling berusuhan dan tidak saling memiliki kepentingan di tempat yang sama. Perundingan antara Perancis dan Italia ini bisa lanjuti tahun 1902 dengan perjanjian yang berisi Perancis bebas bertindak di Maroko sedangkan Italia juga bebas bertindak di Tripoli. Jika salah satu negara itu diserang maka yang lain akan bersikap netral sementara itu Perancis juga mengadakan perjanjian dengan Spanyol Maroko ini dibagi dengan ketentuan Pantai Utara, Tanger, dan Pes dan sebagian selatan dikuasai Spanyol. Perancis mendapatkan sisanya jadi pada dasarnya adalah perjanjian ini adalah membagi-bagi Afrika jadi memang karena negara Eropa ini dianggap menjadi peradabannya lebih maju sehingga yang lain ini menjadi negara kumpulnya. Kemudian 1903 Inggris dibawah kekuasaan Raja Edward VII yang merupakan pengganti Ratu Thoria ternyata Raja Edward VII ini lebih condong ke Perancis daripada ke Jerman. Nah, ini Perancis yang awalnya lah ragu-ragu dengan kerjasama dengan Inggris tapi Perancis kayaknya tidak mau mengambil resiko karena pertimbangan kedekatan antara Rusia, Austria, Maria, dan Jerman jadi Baga Kaisar ini kalau bersatu ya Perancis akan kewalahan sehingga mau tidak mau dia harus mencari sekutu dalam hal ini sekutunya adalah Inggris. Nah, Inggris ini bersedia jika Perancis ini menanamkan pengaruhnya ingin menanamkan pengaruhnya di Maroko ini kecuali di pantai-pantai bagian utara yang diserahkan ke Spanyol. Jadi, yang tadi kita bahas di PETA pantai-pantai di Maroko bagian utara itu tidak boleh dikuasai oleh Perancis dan harus diserahkan kepada Spanyol. Nah, kita tahu bahwa Spanyol ini merupakan sebuah negara yang lemah ya sehingga ini Spanyol ditekan tidak boleh atau dilarang menitikan benteng apapun di Berantar. Jadi, ini salah satu usaha Inggris untuk pelancar dan menguasai jalur dagangan keterusan Suezmu. Kemudian, setelah Perancis mendapatkan pengaruh di Maroko ternyata terjadi permasalahan. Permasalahan itu adalah Perancis banyak terlibat dengan penduduk asli Maroko. Sehingga pemberontakan terjadi tahun 1911 Ves, ibu kota Maroko dikepung oleh para pemberontak dan di sisi lain Jerman menuduh Perancis ingin mendirikan protektorat di atas Maroko. Dan Jerman menggunakan sepatan ini untuk bergerak mengirimkan kapal perang dan kapal meriam panter memasuki bandar Agadir di Samudera Atlantik. Dan Inggris, Perancis ini merasa terusik karena kok Jerman masuk ke Afrika? Dan jika Jerman ini ingin mendirikan pangkelan laut di pantai Samudera Atlantik itu dapat mengancam perdamaian dunia yang memang tanda kutip perdamaian negara-negara Eropa yang tanda kutip mereka saling berbagi wilayah di Afrika. Dan ketika Inggris memberikan peringatan kepada Jerman nah ini Jerman malah menentangnya sehingga terjadilah krisis Maroko. Nah ini kemudian persiapan perang dilakukan oleh Inggris, Perancis, dan Jerman ada perjanjian di mana Inggris harus meninggalkan Agadir dan mengakui protektorat Perancis di Maroko dan kompensasinya Jerman mendapatkan bagian barat laut jadi laut daerahnya Perancis itu diserahkan kepada Jerman. Nah dari perjanjian ini membuat hukuman Perancis dan Jerman ini semakin membuat dan Maroko menjadi lahan terbuka negara Eropa walaupun memang digendaki negara tersebut jadi negara Bikis. Akan tetapi Perancis mendapatkan daerah yang luas di Afrika Utara termasuk Maroko dan tahun 1956 Maroko berhasil mendapatkan kemerdekaan. Jadi ini tentang Maroko dan kita akan pindah ke selatan dari utara kita ke selatan kita ke Imperium Inggris di Afrika Selatan dan Perancis. Oke kita move on ya dari Afrika Utara ke Afrika bagian selatan. Nah disini Afrika Selatan ini kalau dilihat terbagi menjadi beberapa bagian dan berbatasan dengan Namibia Botswana Zimbabwe Mozambique ada Eswantini dan Lesotho di tempatnya. Kita mulai dari awal mulanya bagaimana Inggris ini di Afrika Selatan. Afrika Selatan ini kalau kita dengar ini bukan lagi daerah yang asing karena ada Tanjung Harapan di situ atau Cap Town di mana menjadi tempat Jum Afrika yang paling terkenal untuk melakukan penjelajahan Samuda ke Tia Timur. Nah Afrika Selatan terjadi dari negara-negara Uni Afrika Selatan Lesotho Zawazia Rhodesia Zambia Botswana dan Malawi. Penduduk asli mereka adalah orang-orang Tentot yang Maden dan Busman yang terkenal sebagai bangsa Mereka kemudian terdesak oleh bangsa atau orang Negro dan Putih sehingga penduduk asli tersebut hanya menepati hutan-hutan di daerah yang Rangsung. Kemudian kita masuk ke orang Bur. Orang Bur ini adalah keturunan Belanda jadi mereka adalah keturunan Belanda yang menetap di Afrika Selatan. Nah ini saat penjelajah Belanda pertama kali tiba di Afrika Selatan tahun 1652. Tanjung Harapan ini didiami oleh petani Belanda sehingga bangsa ini disebut sebagai bangsa petani. 1814 bangsa Bur dipintah oleh Inggris sebagai konsekuensi dari Convention of London tahun 1814. Jadi Bur ini adalah keturunan Belanda yang menetap di Afrika Selatan. Kemudian bangsa Bur tidak suka dengan Inggris dan melakukan The Grote Track atau Long March yaitu bergerak menuju utara dan mereka mendirikan Natal Transval dan Orang Fristad jadi tahun 1852 dan 1854 perdekaan negara kedua negara ini diakui oleh Inggris. Nah ketika mereka diakui oleh Inggris ternyata bangsa Bur ini menemukan Intan dan Belian Inggris ini mengetahui bahwa mereka menemukan Intan dan Belian maka Inggris juga berdapat bahwa Afrika Selatan ini merupakan daerah yang penting untuk bahasa karena mereka memiliki sumber daya alam yang limpah. Nah sejak penemuan Intan dan Belian ini banyak orang-orang datang ke Afrika Selatan tentu saja karena kedatangan orang-orang asing bangsa orang-orang asing selain bang sabur ini bang sabur ini takut dan mereka meminta bantuan kepada Sir Theopilus Seppstone sebagai mediator dan beliau ini sebagai orang Inggris yang menjabat gubernur Natal hal ini kemudian disalahgunakan oleh Inggris karena Inggris merasa mendapat angin untuk menganeksasi wilayah Transval tahun 1879 dan orang-orang Bur lalu melawat bulan Desember 1880 Bapak Pimpinan Stephanus Johannes Paulus Kruger terjadilah pemberontakan bang sabur di Transval tentara Inggris sempat mengalami kekalahan di Maju Bahil pada bulan Febru 1981 dan Konvensi Pretoria ini di tahun yang sama ini memberikan hak bagi orang-orang Transval memerintah daerah sendiri di bawah Susie Rainti atau Peratuk Inggris Paul Kruger ini terpilih sebagai Presiden nya kemudian mereka mendirikan negara baru Bekua Nalen dan Bosen Stelalen bangsa Kruger ini kemudian mendekat kepada Jerman dan tentu saja karena Jerman juga musuh Inggris dan ini membuat Inggris khawatir Dalam Perang Bursatu Pia Inggris sempat mengalami kekalaan dengan harus mengangkui kemerdekaan Transval kegagalan Inggris tidak mematahkan semangatnya dan 1896 Inggris Bapak Komando Jameson berusaha lagi menaklukkan Bang Sabur ternyata gagal dan tentara Jameson berhasil dikalahkan oleh orang-orang Bursa dalam suatu pertempuran di dekat Kruger Kemenangan ini membuat Kruger kembali terpilih dalam pemilihan Presiden dan tentu saja hal ini membuat Inggris semakin mempersiapkan rencananya untuk lakukan imperialisme nah ini Paul Kruger atau Uncle Paul yang memimpin Perang Bursatu kemudian kita masuk ke Perang Burba bang Sabur ini merasa banyak tidakkuasan di transfer mengenai pertambangan Intan di Kimberly sehingga bertambahnya kaum Whitlander yaitu orang-orang Inggris di Afrika Selatan dianggap sangat berbahaya bagi Bang Sabur pemerintah Inggris kemudian mengadakan pertemuan antara Sir Alfred Rainer dari Inggris dengan Presiden Kronen dan Bang Sabur mengendaki sebuah republik bagi kelompok mereka di Afrika Selatan Presiden Stein dari Orange Free State menolak karena pembentukan persatuan Afrika Selatan tidak tercapai dan Republik Orange Free State dengan transport itu berbeda dengan koloni Inggris di Afrika Selatan dua negara orang-orang menolak masuk dalam East Empire kemudian Inggris mengirimkan Lord Robert sebagai panglima besar angkatan perang di Afrika Selatan jadi Inggris tidak mau mengulangi kesalahannya ketika Perang Putzaku yang kalah maka dia mengirimkan sebuah panglima besar angkatan perang di Afrika Selatan dan pada bulan Maret 1900 Lord Robert berhasil memasuki Blumstein dan di Benmei berhasil di Johannesburg tidak lama kemudian Pretoria Ibu Kota Translar Presiden Pasayu dan Sesul Maverking yang tidak berhasil direbut Jendral Prinsio dari Orang Free State menyerah aku kalah Presiden Kruger melarikan diri di daerah kewasan Torbis dan lari dan dari Lorenzo Marquez dia berlayar ke Eropa menumpang kapal perang danda di Gelderland dan meminta bantuan di sana tapi tidak dihiraukan oleh orang-orang Eropa dan Lord Robert mengumumkan bahwa Inggris telah menganeksasi transfer dan orang Free State Inggris juga menganggap bahwa perang ini telah usai kemudian Presiden Stein dari orang Free State juga masih tetap setia di Afrika Selatan dan membantu perjuangan rakyatnya melawan Inggris jadi perjuangan dilakukan dengan cara gerilia sehingga gerilia bangsa selama 2 tahun dan pada 1902 tentara Delaray melakukan pencerangan terhadap Inggris di dekat Pretoria Lord Kitchener marah dan diterjanakan suatu sistem blockhouse jadi sistem blockhouse itu telah mengasingkan wanita dan anak-anak jadi dibuat semacam itu jadi ini termasuk yang dikecam oleh orang-orang Eropa Amerika bahkan Inggris juga mengecam tapi tetap berjalan saja seperti itu dan akhirnya taktik tersebut berhasil dan membawa keperundingan damai di Pretoria tahun 1902 dihasilkan perjanjian pereniging hasilnya Republik Transfer dan Orang Restate yang aneksasi dalam empire menjadi warga Inggris dan dibantu membangun kembali perkampungan mereka ini bagusnya apa namanya daerah Inggris walaupun sudah perang selama bertahun-tahun tapi ketika kalah bangsa Abur ini masih dirangkul dan dibantu untuk bangun kembali perkampungan mereka beda dengan contoh pemerintahan sendiri akan diberikan cepat-cepatnya dan bahasa Belanda dan bahasa Inggris digunakan di sekolah-sekolah dan di pengadilan ini juga salah satu hal yang bagus juga dimana bangsa Abur merupakan petunan Belanda tetap memakai bahasa Belanda dan pada tahun 1909 berdasarkan Act of Union daerah-daerah kekuasaan Inggris di Afrika Selatan yaitu Cap Colony Natal Orange State dan Transval diberikan pemerintahan sendiri yang tergabung di Afrika Selatan sebagai bagian atau pemerintahan British Commonwealth sebagai persemang dari negara Inggris yang selesai sudah perang ini dan nandakan bahwa Afrika Selatan ini masuk dalam Commonwealth Inggris atau persemang banyak Baik demikian penjelasan mengenai dari krisis Maroko di Afrika Utara kemudian kita masuk ke Afrika Selatan Imperium Inggris mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas materi yang saya berikan terima kasih perhatiannya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam sejahtera bagi kita semua